Pocong adalah salah satu makhluk gaib yang paling populer di Indonesia dan paling ditakuti. Bahkan hantu ini juga dijadikan sebuah sumpah pembuktian terakhir dalam menyelesaikan banyak perkara, terutama sengketa. Orang akan melakukan sumpah pocong ketika perselisihannya tidak menemukan titik terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin. Kali ini saya akan menceritakan kisah horror sekaligus memilukan. Seperti biasa link sumber nanti aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke ceritanya aku mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Agar aku makin bersemangat membacakan cerita-cerita horror lainnya. Atau yang punya cerita horror dan ingin dibacakan, bisa DM di Instagram aku nanti link aku sertakan di kolom deskripsi. Yuk langsung ke ceritanya. Kejadian ini dialami oleh anak perempuan Mbok Imah bernama Naya. Aku gak bisa sebutin nama desa aku tinggal. Intinya, aku tinggal hanya berdua dengan ibu kandungku. Mbok Imah, nama panggilan akrabnya di desaku. Kata Naya dikutip dari Twitter at Payung H111-011-01 Bapak sudah meninggal lebih dulu. Disusul adik aku meninggal yang waktu itu umurnya masih balita. Aku juga punya saudara kakak perempuan yang terhitung sudah lima tahun gak pulang ke Indonesia. Iya, dia tenaga kerja wanita di Taiwan. Dan kabar terakhirnya aku dengar dua atau tiga tahun yang lalu. Awal mulai kejadian ini tahun 2008. Waktu itu, Naya masih SMA. Sedangkan Mbok Imah kerja di salah satu rumah tetangga yang bisa dibilang juragan di desa itu. Ibuku saat itu umurnya 60 tahun. Masih kuat kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah juragan itu. Kita panggil saja nama juragan muda itu Pak Hanif dan istrinya Mbak Vivi. Pekerjaan ibuku seperti biasanya asisten rumah tangga pada umumnya. Mengurus tiga anak Pak Hanif. Bersihkan rumah. Cuci piring atau baju. Mengurus tanaman. Dan lain sebagainya. Singkat cerita setelah tiga tahun bekerja di rumah Pak Hanif. Suatu ketika keluarga Pak Hanif pergi ke Malang selama beberapa hari. Namun Mbok Imah tetap bekerja di rumah Pak Hanif yang kosong tersebut. Jadi Pak Hanif menitipkan kuncinya ke ibuku. Singkat cerita setelah kepulangannya dari luar kota. Ibuku yang lagi di rumah dipanggil Pak Hanif ke rumahnya. Kata Naya. Pulang dengan wajah ibu yang lemas. Ia cerita kalau emas perhiasan Mbak Vivi raib. Pak Vivi yakin perhiasan itu ia letakkan di kamarnya. Ibu semakin ketakutan. Karena baru pertama kalinya lihat Pak Hanif marah besar dan kesal sekali di hadapan ibu. Apalagi emas yang hilang itu adalah emas warisan dari keluarga mereka. Hanif dan Vivi heran. Kenapa tanpa adanya tanda-tanda maling emas tersebut bisa hilang. Vivi juga yakin kamarnya dikunci rapat. Tanpa adanya kerusakan di pintu. Hanya lemari tempat penyimpanan saja yang terbuka tidak seperti semula. Selang beberapa hari hilangnya emas tersebut. Secara gak langsung, Vivi dan Hanif menunjuk Bu Imah sebagai pelakunya. Gimana enggak? Karena kalau dipikir-pikir, cuma ibu yang punya akses masuk ke rumah Pak Hanif. Kata Naya. Antara rasa sedih melihat kondisi ibu yang sampai bersumpah demi Tuhan dan rasa sakit hati dari tuduhan yang Pak Hanif lontarkan. Tuduhan itu pun semakin menyebar ke seluruh warga desa. Dari desas-desusnya sampai ke telingaku. Ibu ini pencuri yang serakah. Sambung Naya. Ibuku dipecat bekerja di rumah Pak Hanif. Istrinya pun bungkam. Karena ikut kecewa dengan perilaku ibuku. Ibu yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri dan paling dipercaya di keluarga Pak Hanif. Betul-betul gak ada toleransi lagi di sana. Kata Naya. Tanda-tanda emas itu tidak ditemukan di rumah. Namun rumah kami terlanjur berantakan. Warga juga tetap dengan emosinya menuduh ibu sebagai pencurinya. Akhirnya banyak yang emosi dan benci sekali dengan kami. Lanjut Naya. Tak berselang lama, Naya dan Bok Imah dipanggil kekediaman Hanif. Dan disitu sudah ramai dengan warga ada pula perangkat desa. Pada saat itu, Bok Imah diintrogasi. Terlebih, Bok Imah pernah akan berhutang untuk keperluan kuliah Naya. Tudingan tersebut semakin menyudutkan Bok Imah. Hingga akhirnya, Salah satu warga bernama Ji memutuskan untuk sumpah pocong agar masalah ini cepat terselesaikan. Tak berpikir lama, Bok Imah mengiakan sumpah pocong itu. Sementara Vivi yang merasa bersalah mencoba membujuk Bok Imah untuk berpikir kembali dalam mengambil keputusan itu. Bu, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya nggak bisa menyebut pasti Bok Imah pelakunya. Tapi mungkin Bok bisa tahu di mana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakal merahasiakan soal ini, termasuk dengan Mas Hanif. Yang penting perhiasan itu kembali dan pelakunya minta maaf. Insya Allah, saya akan memaafkannya juga. Mungkin terkait siapa pelakunya, kita bisa merahasiakannya. Dan saya bisa berbohong dengan Mas Hanif seolah perhiasan itu cuma keselip di lemari atau bagaimanapun itu bisa diatur. Saya siap demi kebaikan semua, kata Mbak Vivi kepada Bok Imah. Dua hari berselang, akhirnya proses sumpah pocong pun dilaksanakan. Yang tadinya mau digelar di Masjid Desa, dipindah jadi di rumah Pak Hanif sebab keadaan yang gak memungkinkan. Kasus ini sudah menyebar luas. Maka dari itu menimpulkan kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan. sore itu ibuku diperlakukan layaknya sudah meninggal. Karena memang itu syaratnya. Selepas asar sekitar jam 4, barulah ibuku dimandikan dengan beberapa perempuan di desa kami, termasuk aku dan Mbak Vivi. Kemudian ibuku dikavani dan direbahkan di keranda yang kemudian diletakkan di dalam masjid. Dengan Pak Ji yang berperan sebagai saksi netral, proses ini dimulai. Proses ini memang membutuhkan seseorang yang gak ada di pihak siapapun. Di tengah acara barulah ibuku bersumpah. Yang seingatku ibuku bilang, Saya bersumpah, bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini. Kata Naya menerukan ibunya. Selesai proses itu, Naya dan Vivi membukakan kain kafan Boima. Kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya, Pak Ji menitipkan secari kertas berisi nomor ponselnya untuk berjaga apapun masalahnya soal spiritual. Beberapa hari setelah itu, Boima yang sudah bekerja di pabrik tahu mulai bergelagat aneh. Suatu hari Naya mencari keberadaan ibunya. Ketika ditanya di pabrik, para pekerja mengatakan jika ibunya sudah pulang. Sampainya di rumah, ia mendapati ibunya sedang tertidur, namun dalam posisi terlentang dan tangan di dada. Buluk kuduk Naya berdiri. Ia memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Saat terbangun dan mengecegah keadaan ibunya, ia mendapati tubuh sang ibu miring ke arah kiblat dengan posisi yang sama. Naya lantas kembali ke ruang tamu. Saat tertidur, ia bermimpi buruk tentang ibunya. Ia pun langsung terbangun dan melihat ibunya tengah melaksanakan sholat tahajud. Merasa lega, ia kembali tidur. Namun mimpi buruk kembali melanda. Ia mendapati jika tubuh ibunya sudah terbujur kaku. Ia mencoba membangunkan ibunya, namun tak ada respon. Tak lama, Vivi, Hanif, Jay, dan warga lainnya datang ke rumah Naya. Ibumu sudah gak ada, nak, kata Pak Jay. Aku yang diperlukan istrinya, tiba-tiba pingsan seketika. Paginya aku terbangun di hadapan ramai orang. Di rumahku juga aku lihat ada mbak Vivi yang merawat aku selama pingsan. Setelah aku sadar, Pak Jay baru menjelaskan soal apa yang dilihatnya. Waktu pertama ia melihat ibu, Pak Jay lihat wujud ibu yang sudah terbungkus kain kafan dengan posisi tubuh yang seperti seseorang yang sudah dilihang kubur. Ditambah fisik ibu betul-betul sudah menyerupai pocong dan pucat dan tidurnya menghadap ke arah kiblat. Ibuku dibandikan juga pada sore itu yang dibantu keluarga Pak Hanif dan Mbak Vivi. Mbak Vivi selalu berusaha menenangkanku di dekatnya. Aku lihat gelagat Mbak Vivi yang merasa betul-betul menyesal dan bersalah padaku. Beberapa hari berselang, Naya dipanggil ke rumah Pak Hanif. Di sana, Jay menceritakan bahwa kondisi Mbok Imah ketika dibandikan, Jay menyebut tubuh Mbok Imah sudah seperti pocong. Pak Jay juga bilang, memang ini konsekuensinya jika berani berbohong dan bersumpah pocong. Ya, resikonya kematian. Aku yang masih gak terima sama sekali kalau ibuku pencuri, bahkan berani berbohong. Aku jelaskan pada mereka kalau ibuku sakit biasa. Ibu memang punya riwayat sakit ginjal. Tapi sudah lama, diagnosanya gak begitu parah, kata Naya. Rasa marah, kecewa, hingga sedih tercampur dalam benak Naya. Akhirnya ia memutuskan tinggal di Surabaya bersama kerabat mendiang ayahnya. Namun, saat membereskan rumahnya sebelum pindah, tepatnya di lemari dapur, ia mendapatkan kantong plastik berisikan perhiasan. Naya pun kaget dan menduka itu adalah perhiasan Vivi yang dicuri ibunya. Dari Surabaya aku putuskan untuk ke rumah mbak Vivi waktu itu, ke desa tempat aku tinggal dulu, untuk sekedar mengembalikan perhiasan itu. Ternyata betul, itu punya mbak Vivi. Ada lagi mbak yang hilang? Siapa tahu ibuku sudah menjualnya? Nanti biar aku gantikan lagi. Tanya aku memastikan dan mau tahu juga, memang ada sebanyak apa yang hilang, kata Naya. Gak perlu, Naya. Cuma ini aja kok yang hilang, jawab mbak Vivi dengan entengnya. Lagi-lagi aku berpikir, cuma ini, cuma ini yang buat nyawa ibuku melayang, kata Naya. Di jalan pulang menuju Surabaya, aku berkecamuk, mencuri bukan hal yang dibenarkan. Tapi aku gak habis pikir, ibuku mencuri cuma untuk biaya kuliahku, bukan untuk kekayaan dan kepuasan. Kalaupun untuk kaya, sepertinya ibuku bakal mencuri dengan jumlah yang lebih banyak. Tutupnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai. Jadi itulah ceritanya. Jadi tetap ya, walaupun untuk kebaikan, mencuri itu tetap tidak dibenarkan. Apapun alasannya. Oke, terima kasih. Saya Erwin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Eh iya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!